Intro Baiklah kita akan melanjutkan percobaan menggunakan alat peragafisika khususnya tentang percobaan MELDE jadi percobaan MELDE ini masuk kategori percobaan gelombang nah subnya lagi adalah percobaan untuk gelombang stasioner nah kita akan melihat bagaimana percobaan MELDE yang seringkali arah vertikal ini adalah untuk arah yang biasa adalah arah horizontal ini arah vertikal dan komponen yang ada yang diperlukan adalah power supply di sekolah saya yakin itu ada kemudian ini ada vibrator kemudian ini ada tali kebutuhannya yang diperlukan kira-kira 1,5 meter kemudian disana ada katrol kemudian ada alat ukur masa dan alat ukur gaya dan disini adalah beban kemudian ini bisa dilaik turunkan untuk melihat fenomena gelombang dimana nanti ada titik simpul dan titik perut yang memungkinkan nanti bisa dihitung berapa panjangnya nah itu sekilas informasi tentang peralatan ini dan kita akan coba lakukan percobaan dengan voltage itu tentunya disini bukan DC tapi AC nah ini ya seringkali di sekolah baik untuk level SMP ataupun SMA seringkali terjadi kegeliruan bukan di DC tapi di AC cuman low maksimal itu hanya boleh di posisi tegangan 9V kita mulai dari yang 3V ya kita smith nanti di 3V nah tentu getarannya seperti itu ya nggak begitu napak ya kalau pun napak kelihatan nah ini nanti bisa dilihat diukur nah ini panjangnya berapa ini satu simpul dan perut nah ini dari simpul ke simpulnya ada berapa cm nah itu ya nah ini tentu ada dua-dua manak nanti tambah bupang ini bupannya adalah roll oma 5 uton nah ini bisa aja kita kasih tambahan lagi ya kasih tambahan dan apa yang terjadi nah ini tentu bisa dilihat seperti itu ya dan kita perbesar lagi tegangannya nah ini akan terlihat lebih jelas bentuk gelomba stasionernya nah kalau kita tambahan beban lagi ini karena maksimal ada maksimalnya kayaknya boleh di maksimal posisi 200 atau 250 hitam jadi karena kemampuan daripada vibrator atau kemampuan daripada penggetar ini ya jadi intinya yang kita perhatikan ini adalah cepat terambat daripada gelombang stasioner ini gelombang dalam meld ini ya sehingga dengan langkah seperti ini memungkinkan untuk bisa melihat fenomena-fenomena gelombang yang muncul nah kalau kita tarik lebih dalam nah ini tentu akan seperti itu ya dan kasih beban lagi misalnya kasih beban lagi apa yang terjadi nah ini tentu karena ini mencapai detik maksimal nah ini gak boleh jadi tentu kita kembalikan seperti itu ya dan kesimpulannya adalah bahwa tali ini bisa kita ganti dengan benang yang warna-warni misalnya hitam ya sesuai dengan atau kawat tembaga atau jenis kawat yang lain jadi nanti akan terlihat lidahnya kecepatan dari atau cepat terambat dari jenis-jenis kawat atau benang nah inilah yang ada pada percobaan melde sehingga ini jalan sekali dilakukan oleh guru-guru di SMP SMA nah kita buat yang praktis yaitu dalam arah sertikal demikian yang bisa disampaikan terima kasih atas perhatian Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax